Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam video kali ini Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan berlimpah rahmat dari Allah SWT Dan semoga di dalam video kali ini bisa memberikan inspirasi yang akan membawa perubahan yang besar dalam hidup kita Pemirsa yang dirahmati Allah Bulan haji bukan hanya merupakan waktu yang istimewa bagi umat Islam karena ibadah haji yang dilaksanakan di Mekah Tetapi juga karena memiliki nilai dan keistimewaan tersendiri dalam praktik ibadah puasa Puasa di bulan ini memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam Dengan sejumlah makna dan hikmah yang mendalam bagi umat muslim Mari kita bahas lebih lanjut tentang keistimewaan serta makna puasa di bulan haji Pemirsa yang dirahmati Allah Sebentar lagi umat Islam akan memasuki bulan Zulhijjah Bulan yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan disebut pula dengan bulan haji Sebab pada bulan Zulhijjah merupakan puncak ibadah haji Pada 10 Zulhijjah umat Islam juga akan merayakan idul adha Pada bulan Zulhijjah ini ada sejumlah ibadah yang dianjurkan selain haji Yaitu puasa Zulhijjah yang didalamnya ada rangkaian puasa tarawiyah dan puasa arafah Pemirsa yang dirahmati Allah Zulhijjah adalah bulan ke-12 dan terakhir dalam penanggalan kalender hijriyah Sebagai bulan yang dimuliakan dalam Islam tentu harus dimanfaatkan oleh umat Islam Misalnya dengan memperbanyak amal soleh terutama di 10 hari pertama Zulhijjah Mengerjakan amal soleh di awal bulan sangat dianjurkan sebagaimana Rasulullah telah bersabda Tidak ada hari dimana amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini Yakni 10 hari pertama Zulhijjah Para sahabat pun bertanya Tidak juga dari jihad visabilillah Beliau menjawab jihad visabilillah juga tidak Kecuali seseorang yang keluar dengan diri dan hartanya Lalu ia tidak kembali dengan satu pun dari keduanya Amalan soleh 10 hari pertama Zulhijjah tidak hanya haji dan ibadah kurban saja Umat Islam dapat mengerjakan amalan lain yang tidak kalah keutamaannya Di antaranya adalah puasa Zulhijjah Pemirsa yang dirahmati Allah Gusbaha menjelaskan mengenai hikmah dibalik puasa sunnah ayawumul bidh atau hari putih Ternyata bisa mendapatkan pahala 10 kali lipat Bukan pada hari Senin atau Kamis yang biasa rutin dilakukan Gusbaha ungkap puasa sunnah ini banyak keutamaannya Puasa sunnah selama 3 hari saja setara Berpuasa selama sebulan penuh setiap tahunnya Bahkan jika puasa sunnah dilaksanakan 3 hari secara rutin setiap bulan Maka ia benar-benar menunaikan hak-hak berpuasa Gusbaha juga melanjutkan penjelasan mengenai puasa sunnah ayawumul bidh Yakni puasa selama 3 hari pada tanggal 13, 14, dan 15 Kecuali pada bulan Zulhijjah Karena itu hari Tashrik Hari yang diharamkan berpuasa Dikarenakan pada tanggal 13 masih Tashrik Yaitu diharamkan untuk berpuasa sunnah Maka dimulailah pada tanggal 14, 15, dan 16 Zulhijjah Begitulah tutur Gusbaha Maka berpuasalah pada tanggal 16 atau sehari sesudahnya Sebab sebagai pengganti tanggal 13 Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Gusbaha juga mengungkapkan hikmah dan keutamaan Serta pahala setiap melaksanakan 1 kali puasa sunnah ini Dimana jika rutin melaksanakan puasa sunnah 1 kali pahalanya sama dengan bernilai 10 Sebab setiap 1 bernilai 10 Berarti kalau puasa 3 hari bernilai 30 hari Barang siapa yang menjalankan puasa 3 hari ayawumul bidh Maka sama dengan puasa selama sebulan penuh Sedangkan jika dilakukan setiap bulan Maka sama dengan puasa selama setahun penuh Itulah keutamaan dan pahala berpuasa Di 3 hari yang disunnahkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih